pertumbuhannya sudah masuk tinggal kita nunggu bulu ekor sama bulu lehernya dan metode ini sebuah metode yang bisa teman teman coba untuk diterapkan siapa tahu cocok dengan teman teman untuk hasilnya nanti jadi setelah pemberian pakan ayam ini selama dua minggu ini adalah campuran nasi campuran 612 sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo selamat sore teman teman rekan-rekan khusus kalian dimanapun kalian berada pada video dan kesempatan kali ini kita lagi kasih makan ayam ini baru selesai teman teman dan pakan-pakan ayam disini sudah habis semua tinggal ada yang tersisa sedikit sekali teman teman jadi setelah pemberian pakan ayam ini selama dua minggu ini adalah campuran nasi bur 612 sama pakan azolla selama dua minggu ini saya coba perkembangan ayam saya ini mulai meningkat sekali teman teman ini ayam yang umurnya hampir masuk dua bulan ya teman teman ini bisa menurutkan sekali untuk perkembuannya nah kalau ini teman teman kemarin baru ambil agak kurus sebenarnya ya setelah saya beri pakan pakan campuran yang ada isinya nasi dan pur teman teman ayam ini itu membuatnya sudah naik ini teman teman jadi untuk membuat racikan pakan atau memberikan makan ayam supaya ayam ini lebih cepat pertumbuhannya saya menggunakan metode terbaru teman teman metode terbaru ini saya memberikan ayam ini dengan campuran pakan azolla tapi pur dan nasi itu tidak pernah tinggal teman teman jadi dimik lagi untuk ayam usia kurang lebih masuk lima bulan ini teman teman masuk lima jalan enam ya untuk pemberian pakannya ini saya lakukan dua kali sehari teman teman saya lakukan dua kali sehari di waktu pagi dan sore 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 seperti ini kalau sudah memberikan makan ayam ayamnya harus diumbar teman teman biar nanti pertumbuhannya maksimal dan kakinya tidak mudah lemas teman teman tapi kalau di tempat saya ini umparnya satu persatu tidak bisa di buat seperti ini teman teman nah yang ini belum saling mengenal nah ini satu ekor ya teman teman ini badannya sudah naik ini selama dua minggu diberi pakan campuran 612 dan nasi sisa-sisa dan pakan alternatif azola teman teman ini tinggal nunggu nyelesaikan bulu dan ekornya baru nanti bisa dijemur teman teman sebab kalau bulu dan ekornya belum selesai ayam ini belum bisa masuk dalam rawatan teman teman jadi kalau anak-anak ayam seperti ini ya masih lama teman teman nunggunya teman teman ini masih dalam masa perawatan tapi yang jelas ayam kalau diberi makan satu kali sehari pertumbuhan ayam ini tidak akan maksimal terlebih lagi kalau teman teman punya lampu dikandang itu bisa 3-4 kali bisa dikasih makan dan pertumbuhan ayam semakin cepat besar teman teman ini juga kita lagi cetak anakan dari kacekan ini yang kita cetak ini juga ini cuma ada dua pasang pasang kalau setting hanya pas dan waktinya tepat tepat dalam masa persilangan atau pada saat hidup ini mau sudah mau disilangkan tulurnya itu pas dan memperang itu juga akan nanti pas dan bagus ya teman teman untuk setingan jangan terlalu cepat satu bulan teman teman satu bulan untuk pesa persilangan kembali ini juga baru diberi pakan selama lagi dua minggu dengan campuran papan ini kemarin kecil ukurannya tingginya sudah masuk kalau yang ini sudah nampak sekali teman teman kalau untuk adanya untuk hasil ayam ini sudah nampak berbeda ya pertumbuhannya sudah masuk tinggal kita nunggu bulu ekor sama bulu lehernya yang ini jinak atau tidak liar jadi untuk trik sebuah triknya teman teman selama dua minggu saya pakai ini ya cuma tiga campuran itu ya por 6 12 sama nasi sama pakan azola selanjutnya diberikan makan dua kali sehari dan sorenya ini dilepaskan seperti ini teman teman jangan dikasih makan tapi ayam ini tidak dilepas karena perawatan ayam-ayam hobi ini beda dengan perawatan ayam-ayam kampung harus dilepaskan seperti ini biar kakinya itu tidak kaku apalagi ayam yang memasuki usia 5 sampai 6 bulan ya 4 bulan pun harus wajib kita umbar teman teman karena yang kita takutkan nanti kakinya itu yang susah untuk kembaliin atau lubang kusin lagi kakinya kalau kita tidak umbar seperti ini apalagi kalau kita tidak umbar sama sekali itu bisa merusak teman teman umbarnya itu cukup 30 menit atau 15 menit yang penting ayam ini kakinya itu biar bisa bermain di tanah ini teman teman kalau ayam sering dikurung ayam ini akan mengalami yang namanya stress jadi memang harus dimainkan seperti ini harus dilepaskan seperti ini untuk kasih makan juga harus 2 kali sehari percuma kalau ayam diberi makan 1 kali sehari teman teman itu tidak signif ikan kembang nanti ya tinggal nunggu hasil pertumbuhan bulu dan ekor yang paling sekitar 2 bulan lagi ini sudah bisa dimainkan teman teman bisa jalan teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di video kesempatan kali ini semoga di video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk bantu terus pertumbuhan channel ini teman teman jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan metode ini sebuah metode yang bisa teman teman coba untuk diterapkan siapa tahu cocok dengan teman teman untuk hasilnya nanti salam kandang pemula